Butan merupakan negara pertama di dunia yang memperlakukan larangan menanam, memanen, memproduksi, dan menjual produk-produk tembakau termasuk rokok di seluruh kerajaan Butan. Peraturan ini berlaku sejak tahun 2005. Bahkan Butan mencanangkan diri sebagai negara pertama bebas rokok tahun 2011. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Butan untuk memerangi rokok. Kepolisian diizinkan merazia rumah untuk mencari rokok selundupan. Warga dan penjual yang tidak memiliki surat bukti impor rokok terancam penjara lima tahun. Butan yang mayoritas warganya beragama Buddha menganggap rokok bisa membuat karma buruk. Negara lain yang agresif memerangi rokok adalah Brazil. Dalam peraturan baru yang ditetapkan Maret 2012, industri rokok hanya diizinkan memasuki 8 zat tambahan pada produk mereka. Sebelumnya rokok di negara Samba ini mengandung 600 zat tambahan. Aturan ini berlaku bagi rokok domestik dan impor. Perusahaan diberi waktu 18 bulan untuk menarik rokok yang tidak sesuai dan 24 bulan untuk menarik segala bentuk produk tembakau yang tak memenuhi syarat. Peraturan baru ini melengkapi peraturan sebelumnya, yaitu larangan merokok di ruang tertutup, termasuk bar dan restoran, larangan iklan rokok di toko-toko, media cetak dan elektronik, serta aturan gambar efek merokok di bungkus rokok. Di Asia, negara yang aktif memerangi rokok adalah Singapura. Sejak tahun 2005, negara ini melarang warganya merokok di tempat umum, termasuk di restoran, bar, klub, kantor, bank dan transportasi umum. Tahun 2009, larangan merokok meluas hingga ke tempat bermain, olahraga, pasar, tempat parkir bawah tanah, terminal ferry, termasuk juga pabrik, toko dan lift. Perancis juga aktif menggaungkan kampanye anti-rokok. Sejak tahun 2003, negara ini menaikkan harga rokok hingga 20 persen, memperlakukan larangan merokok di tempat kerja, gedung publik, kafe, restoran, bahkan bar. Yang melanggar akan didenda sebesar 68 euro atau hampir 900 ribu rupiah. Uniknya, hukuman denda tidak hanya jatuh pada perokok, tapi juga pemilik tempat. Bahkan, pemilik harus membayar denda 135 euro atau sekitar 1,7 juta rupiah. Usaha Perancis membuahkan hasil. Gaya hidup warganya pun lambat laun berubah semenjak adanya larangan merokok itu. Pemerintah Perancis memang serius menyatakan perang anti-rokok. Menurut Penteri Kesehatan Perancis, dalam satu tahun ada sekitar 60 ribu orang yang meninggal karena racun rokok. Menurut Penteri Kesehatan Perancis,